Jadi sekarang bener kamu gak ada kesibukan apa-apa? Kalau sekarang sih gue gak sibuk. Iya Zen, ikut sama Adam aja kerja ya. Iya Zen, sekarang ini kondisinya sangat rojana. Ini kan semakin besar. Butuh tambahan orang yang berkualitas seperti kamu. Nah makanya, Adam untuk bantuan kamu. Insya Allah saya bersedia. Alhamdulillah, tapi Mas Zen gak takutkan kurusin jenazah. Nabi pernah bersabda, Barang siapa yang menyaksikan, menyolati, dan mengugurkan jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar dua gunung. Alhamdulillah.